Didas Pendidikan DKI Jakarta tidak memberikan sanksi pembecatan kepada 5 pelajar SIP di Jakarta yang makan di restoran siap saji dengan menghina warga Palestina beberapa waktu lalu. PLT Kepala Didas Pendidikan DKI Budi Awaludin mengatakan ada 5 pelajar SIP Hidap Palestina dari 4 sekolah berbeda diberikan sanksi skorsing selama 1 minggu. Budi mengaku PHK sudah memanggil para siswa yang ada di video tersebut termasuk yang merekannya untuk diklarifikasi. Selama proses klarifikasi, kata Budi, Didas Pendidikan DKI didapingi oleh aparat kepolisian, KPAI, Kementerian Agama, dan Kementerian Pemberdayaan Anak Perempuan. Atas kejadian itu, atas tambah orang tua siswa yang terkait video viral tersebut dan juga atas nama siswa-siswa mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian video yang viral dan menyinggung masyarakat Indonesia. Kemudian lanjut Budi, dia akan menyiapkan petugas DPAPP, konsuler, dan juga dari Kanwil Kemenkumham serta kepolisian untuk melakukan pembidaan kepada siswa di sekolah. Buda pemberikan bimbingan mengenai nilai-nilai pengembangan karakter dan juga kebangsaan kepada para siswa, dan juga guru, serta juga orang tua. Agar tentunya pembidaan kebangsaan ini melekat sehingga toleransi kerugunan persatuan dan kesatuan itu terjalin di sekolah. Sebagai informasi, viral di sosial media Instagram seorang siswa yang merekam teman-temannya sedang makan di restoran siap saji. Restoran itu saat ini sedang diboykot oleh sejumlah elemen masyarakat Indonesia karena ada masalah peperangan Palestina versus Israel. Para siswa itu menyatakan bahwa saus yang dimakan adalah darah anak-anak Palestina dan daging yang dimakan juga sama. Terus seksikan dan jangan lupa follow dan subscribe Facebook, Instagram, dan Youtube pacar MasinPos. Agar selamat di pos, tidak ketinggalan info penarik dari kita. Sampai jumpa! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!